Intro Kehadiran Toko Tani Indonesia memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh pangan murah dan berkualitas. Tidak hanya dengan pembelian langsung melalui beberapa outlet Toko Tani Indonesia, juga dapat melalui penjualan online. Setelah melakukan kerjasama dengan Gojek, Toko Tani Indonesia akan siap melayani masyarakat dengan sistem e-commerce. Dengan e-commerce, dapat memangkas rantai distribusi menjadi lebih efesien. Keberadaan Toko Tani Indonesia mampu mengendalikan harga pangan, dengan begitu akan berkontribusi dalam menekan inflasi. Toko Tani Indonesia secara konseptual akan dirancang sebagai pusat distribusi yang menghubungkan kebutuhan Toko Tani Indonesia dengan gabungan kelompok tani atau kelompok tani binaan dalam volume besar. Dalam hal ini, Toko Tani Indonesia Center sebagai sarana penghubung. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendiyadi dalam kesempatan jumpa wartawan Minggu 15 Oktober 2017 di Toko Tani Indonesia Center, Jakarta Selatan. Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendiyadi Jadi, kita akan mengunjukkan Kepala Badan Ketahanan ini sebagai hak di dalam menghubungkan produknya dan langsung kepada Kepala Badan Indonesia sebagai otak akhir dari para maupun. Nah, ini tanya-tanya kita juga mencoba menerjemahkan bagaimana memotongkan lepasok yang tadinya ada 8 level kita botong menjadi 3 level. Jadi, kita tidak perlu melakukan peninggunan di sini. Cukup yang ada di Indonesia langsung kita seluruhkan kepada Kepala Badan Indonesia. Menurutnya, kita harapkan pergerakan bagaimana toko dari produsen sampai kepada NON jadi, rata masaknya tidak bisa betul waktunya tidak bisa. Agung menambahkan, Toko Tani Indonesia cukup berkontribusi dalam mengendalikan harga pangan. Bahkan, terdapat penurunan harga pada level minus 1,78 hingga minus 18,14% dari beberapa komoditas. Omset yang diperoleh Toko Tani Indonesia hingga Minggu ke-2 Oktober mencapai Rp64.473 miliar dan di Toko Tani Indonesia Center mencapai Rp34.266 miliar. Tim TV Tani melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton